Berdasarkan asesmen bersama oleh badan-badan PBB untuk anak-anak pangan dan kesehatan ditemukan setidaknya 90% anak balita di Gaza terkena satu atau lebih penyakit menular. Dari angka itu, diketahui 70% diantaranya mengalami diare dalam dua minggu sebelum asesmen. Presentasi tersebut adalah 23 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan data awal tahun 2022 atau jauh sebelum Perang Hamas Israel pecah. Pejabat UNICEF pada Senin 19 Februari memperingatkan kekurangan makanan yang mengkhawatirkan melonjaknya malnutrisi dan merebaknya penyebaran penyakit dapat memicu ledakan kematian anak di Gaza. Setelah 20 pekan Perang Israel melawan Hamas di jalur Gaza, PBB menyebut makanan dan air bersih telah menjadi sangat langka di Gaza. Direktur Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia Mike Ryan juga memperingatkan bahwa kelaparan dan penyakit adalah kombinasi yang mematikan. Serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang di Israel, sebagian besar warga sipil menurut perhitungan angka resmi Israel. Sementara itu, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 29.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak menurut Kementerian Kesehatan Wilayah Gaza yang dikelola Hamas. Sejak dimulainya perang, Gaza telah terjerumus ke dalam krisis Gizi dengan bantuan dari luar yang sangat terbatas. Penilaian, PBB menunjukkan bahwa lebih dari 15% anak-anak di bawah usia 2 tahun di Gaza Utara, 1 dari 6 anak-anak mengalami kekurangan gizi akut. Sementara 3% menderita kekurangan gizi yang mengancam jiwa. Di Gaza Selatan, 5% anak di bawah usia 2 tahun mengalami kekurangan gizi akut menurut penilaian tersebut. Sebelum perang, hanya 0,8% anak belita di Gaza yang mengalami kekurangan gizi akut, kata badan-badan PBB. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!